Ya, sementara itu Indonesia Audit Watch atau IAW menyatakan pihaknya akan segera melengkapi data terkait inisial baik individual maupun perusahaan yang diduga terlibat dengan TPPU Rafael Alun Trisambodo. Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menambahkan kasus Rafael Alun yang kini ditangani oleh KPK baru permulaan atau entry point. Ada dugaan Rafael Alun berupaya memanipulasi program amnesti pajak pemerintah. Iskandar menambahkan dari upaya Rafael inilah yang membawa dugaan keterlibatan puluhan nama selebritas dan grup band di Indonesia. Di periksa KPS itu baru entry, kalau di audit itu baru permulaan. Nah, baru permulaan itu, lalu kita perhatikan bahwa setelah kasus ini, kita baru temukan Rafael terkonsolidasi dengan yang disebut korporasi yang bergerak di bidang konstruksi dan beberapa bidang lain. Itulah yang sampai menyasar inisial R itu. Rafael terdeteksi, terkonsolidasi dengan upaya-upaya manipulasi atas upaya untuk mengikuti upaya program pemerintah yaitu pengampunan pajak, teks amnesti. Itu luar biasa. Disitulah konsolidasi terkorelasi dana-dana atau uang terhadap puluhan selebriti dan beberapa grup band.